Soekarno sebelum 1945, Mandor Romusya dan Faktanya Sumber HTTPS.2 garis miring garis miring www.kompas.com garis miring penulis Susanto Jumaidi, Nibrasnada Nailufar Kompas.com, Romusya merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan oleh Jepang ketika menjajah Indonesia pada akhir paru pertama abad ke-20 Kebijakan kerja paksa ini menyisakan ragam kisah kelam Dalam mempekerjakan pribumi, Jepang tidak mengindahkan sisi kemanusian Rakyat dipaksa kerja dalam kondisi kelaparan dan sakit hingga jatuh ribuan korban jiwa Pada kala itu, setiap keluarga wajib menyerahkan satu anak laki-lakinya kepada Jepang untuk dijadikan pekerja paksa Peristiwa Romusya tersebut masih tersimpan rapi dalam memori kolektif para pelaku sejarah dan buku-buku sejarah Indonesia Di tengah kekejaman masa Romusya, muncul nama Soekarno yang digadang sebagai Mandor dalam program kerja paksa tersebut Bagaimana kebenarannya? Kerjasama dengan Jepang perlu dipahami lebih dulu Dalam upaya pergerakan menuju kemerdekaan, ada dua macam pola umum perjuangan, yaitu kooperatif dan non-kooperatif Kooperatif merupakan upaya menuju kemerdekaan yang dilakukan dengan cara bekerjasama dengan pihak kolonial dengan harapan dapat mencapai tujuan secara damai Hal ini diterapkan oleh beberapa toko pergerakan masa Jepang, misal oleh dua toko besar yaitu Hatta dan Soekarno Mereka berjuang melalui organisasi politik Jepang dengan harapan dapat mempengaruhi para petinggi Jepang ketika banyak toko pergerakan radikal yang tertangkap Keterlibatan Soekarno istilah Mandor yang dikaitkan dengan Soekarno dan Romusya mungkin dapat diartikan sebagai orang yang mengakomodasi, mengajak, mengirim, menarik rakyat dalam kerja paksa Kala itu, Jepang mendirikan organisasi putera pusat tenaga kerja pada 1942 yang diketuai oleh Soekarno dan dibantu oleh Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansyur Jepang memilih tokoh-tokoh tersebut dengan harapan-harapan dapat menarik simpatisan pribumi karena mereka adalah tokoh besar Indonesia Lembaga tersebut bertujuan salah satunya untuk menarik dan mengakomodasi tenaga kerja rakyat untuk diperkerjakan memenuhi kebutuhan Jepang Praktik kerja Romusya Jepang masa itu tidak saja diperkerjakan di Indonesia, namun juga ke negara seberang seperti di Birma untuk membangun jalur keret api Parahnya lagi, di beberapa daerah yang telah kehabisan tenaga kerja laki-laki, juga memperkerjakan para ibu-ibu dalam proyek-proyek Jepang Di balik terlaksananya program kerja paksa tersebut, ada tokoh besar Indonesia yang berada di belakangnya, yaitu Soekarno Soekarno terlibat jelas dalam program tersebut, di mana ia mengkampanyekan dan menulis pengesahan atar jalannya program tersebut Alih-alih menjadi pahlawan kerja sebagaimana yang didoktrinkan Jepang dan Soekarno Pekerja paksa yang didaftarkan Soekarno justru menjadi budak dan teramat menderita Atas sikap Soekarno tersebut, ia menerima ragam kritikan dan dituduh sebagai mandor dan sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kesengsaraan rakyat akibat Romusya Pengakuan Soekarno Soekarno mengakui kebenaran tuduhan ini dalam biografinya Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia yang ditulis Cindy Adams Aku Soekarno yang mengirim mereka pergi bekerja Ya, akulah orangnya Aku mengirim mereka berlayar menuju kematian Ya, 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 akulah orangnya Adams, 2019 banding 232 Dalam pengakuan lebih lanjut, Soekarno menggambarkan penyesalan yang mendalam setelah ia meninjau para pekerja paksa di Banten yang bagai tengkorak hidup Dan akulah yang memberikan mereka kepada orang Jepang Rasanya, mengerikan sekali, bukankah begitu? Ada orang yang mengatakan, rakyat tidak mau membaca ini, benar begitu Ya, aku tidak marah kepada mereka Tidak seorang pun yang suka kepada kebenaran yang menyedihkan Lanjutnya, lebih jauh lagi, Soekarno menjadi gambar utama dalam poster-poster kampanye ajakan bergabung dalam program Romusya dengan gimmick memegang cangkul dan sebagainya bersama pekerja lainnya Soekarno kala itu pernah didatangi sekelompok mahasiswa yang menanyakan perihal maksud Soekarno yang mendukung dan memberikan rakyat Indonesia kepada Jepang Petik 2 titik 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 Bagiku, dengan memberikan kepada Jepang sesuatu yang mereka perlukan Sebagai imbalannya aku dapat menuntut lebih banyak konsesi yang kuperlukan Yaitu cara yang positif menuju kemerdekaan Tulisnya Ia juga menyatakan pengakuan penyesalannya karena langkah keliru yang telah ia ambil Namun ia juga tidak bisa berbuat apa-apa saat itu kecuali menuruti Jepang guna mencapai kemerdekaan tanpa pertumpahan darah Terima kasih telah menonton